Kemudian berikutnya, makruhatul azan Hal-hal yang dimakruhkan dalam azan itu Ada delapan di sini, dikutip oleh Musunef Yang pertama, at-tamtitu, ay at-tamtid Ini kalau azan, ya Tamtid, ay tamtid Tamtid, yakni memperpanjang Panjang banar azannya Mentang-mentang, suaranya, nafasnya panjang Sehingga kepanjangan Panjang tidak apa-apa, kalau dipanjangi benar Ya tadi orang menunggunya kelamaan Ini makruh, tapi tidak apa-apa Dalam artinya tidak berdusa Kemudian, al-kala mu'asna'ahu le ghairi maslahatin Berbicara ketika azan tanpa ada kemaslahatan Kalau misalnya ada pas mu'azin Ada orang mau kecebur sumur misalnya Maka dia wajib memperingatkan itu Eh di depan ada sumur misalnya Ada orang buka misalnya Nah itu berbicara yang tidak mengapa Bahkan wajib dia ingetin Yang ketiga, tarku ijabatil mu'azin Meninggalkan, menjawab azan Ini makruh Jadi kalau ada azan itu sunnahnya dijawab Tidak dijawab, makruh Kemudian Dia azan sambil duduk atau sedang berkendara Kecuali musafir Musafir boleh azan sambil Sambil naik ontak atau naik kendaraan Boleh Kan kemarin kita bahas azan ini Sunnah untuk sholat jama'ah Maupun sholat sendiri Sholat sendiri azannya pelan-pelan Nah kalau dia sambil musafir Boleh sambil jalan Al-khuruju minal masjidi ba'tal azan Keluar dari masjid setelah azan Ini juga makruh Setelah azan baik Dia mu'azin atau bukan Sawa'un al-mu'azin aw-ghairuhu Illa lihajatin Sama ada apakah dia mu'azin Atau bukan mu'azin Keluar masjid setelah azan Itu makruh Setelah azan sebelum sholat Illa lihajah Kecuali ada keperluan Kebelet kewisih Maka justru dia harus kewisih dulu Sebelum sholat Yang keenam Ayyakuna muttajihan le ghairil qiblah Kebalikan tadi ya Dia menghadap Keselain qiblat Itu juga makruh Kemudian yang ketujuh Dia fasik atau anak-anak Jadi kalau anak-anak Belum memayis Itu juga makruh azan Kemudian Dia junub atau berhadas Sunahnya kan itu Suci dari dua hadas Junub atau berhadas ini makruh Kecuali kalau dia berhadasnya Saat azan Terlalu semangat azan Kentut Maka segera Bukan segera berputu Tetap dilanjutkan Tidak ada kemakruhan Ini delapan kemakruhan Dalam azan Ini delapan kemakruhan